Bisa dekat atau akrab dengan hewan buas atau hewan liar memang halangka. Biasanya manusia membutuhkan waktu untuk bisa mendekat dengan hewan buas. Tapi ternyata ada beberapa orang yang dekat dan tidak hati-hati berani mendekat dengan hewan buas atau hewan berbahaya. Atas tindakannya itu petaka pun datang. Makhluk yang tercipta dengan insting tersebut melakukan penyerangan. Tak dapat terhindari orang-orang berikut ini mengalami luka parah bahkan ada yang harus kehilangan anggota tubuhnya. Seperti apa peristiwa yang bisa jadi pelajaran untuk kita agar sangat berhati-hati saat berada dengan hewan buas itu? Berikut 7 keakrapan bersama hewan berakhir petaka versi on the spot. Jika ingin memelihara hewan, sebelumnya kita harus tahu benar tentang jenis hewan tersebut. Seorang pria asal Florida Amerika berama Austin Hatfield harus dirawat di rumah sakit lantaran digigit ular berbisa. Awalnya Austin Hatfield tengah berdang di daerah Hillsborough County bersama teman-temannya. Saat itu tak sengaja ia menemukan sekor ular water moccasin. Kemudian ia membawa pulang ular tersebut. Dua hari kemudian, saat remaja berusia 18 tahunan itu ingin mencium ular temuannya itu, ular sepanjang 1,5 meter ini langsung menggigit bibir Austin Hatfield. Ular jenis water moccasin memang ular beracun. Namun ia tidak akan menyerang kecuali jika merasa terancam. Kemungkinan ular itu menyerang Austin Hatfield karena mengira ia akan diserang. Akibat gigitan ular tersebut, Austin Hatfield larikan ke unit gawat darurat dalam keadaan kritis dan wajah bengkak. Untunglah dokter bisa mencegah pembengkakan sebelum racun menyebar ke saluran pernafasan. Pemirsa, hati-hati saat kita sedang berfoto atau berpose aneh dengan binatang. Karena bisa saja kita celaka seperti yang dialami pemuda yang satu ini. Seorang pria dari Fujian, Tiongkok dan teman-temannya berencana mengambil beberapa foto dengan seekor kura-kura di sebuah penangkaran kura-kura. Pemuda itu kemudian berpose dengan kura-pura mencium kura-kura tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar perkiraan. Kura-kura itu langsung menggigit bibir atas pemuda ini. Sesi foto yang awalnya penuh kriaan pun berubah jadi kepanikan. Beruntung, kura-kura itu kemudian mau melepaskan gigitannya. Kura-kura sebenarnya tidak memiliki gigi. Namun mereka memiliki paruh yang sangat kuat untuk memotong daging. Menurut pengakuan korban, awalnya ia ingin memajang foto bersama kura-kura di media sosial. Ia ingin mengingatkan masyarakat bahwa memelihara kura-kura sebenarnya bisa merusak ekosistem dan membuat kura-kura tidak bisa mengenal habitat aslinya. Sayangnya, maksud baik ini membuat bibir sang pemuda bengkak parah. Memelihara hewan sejak kecil, ternyata tidak jaminan bahwa hewan tersebut akan menerut kepada kita selama ia hidup. Itulah yang dialami seorang manula berama Rona Griff. Akhir Maret 2015 lalu, si nenek tewas setelah diserang dan digigit anjing jenis Bulldog yang berusia sekitar 5 tahun milik cucunya Craig Griff. Solo, nama anjing Bulldog ini awalnya adalah anjing yang ramah, penurut dan baik. Namun di hari naas itu, anjing ini tiba-tiba saja menyerang dan menggigit nenek Rona dengan amat ganas. Tampaknya anjing Bulldog ini telah berada di luar kendali dan ia menjadi sangat berbahaya. Rona, nenek berusia 65 tahun ini, mengalami luka di leher, wajah, perut dan kaki. Tim medis menemukan 16 gigitan pada tubuh sang nenek, sedangkan Craig mengalami luka di leher dan wajah. Tragis, nyawa nenek Rona tidak bisa diselamatkan. Sungguh mengerikan, liburan di Afrika Selatan berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang wanita bernama Violet de Mello. Kala itu, wanita asal Inggris ini bersama suaminya Archie sedang mengunjungi kebun binatang Kragakama di Port Elizabeth. Sebuah insiden terjadi saat Violet dan sejumlah turis lainnya tengah asyik berfoto sambil membelai kucing raksasa tersebut. Tiba-tiba, seekor citah menyerang, mencakar, lalu menggigit seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Sontak, orang-orang termasuk Violet langsung panik dan berlarian keluar arena. Namun tiba-tiba, seekor citah menyerang dan menjatuhkan tubuh Violet. Saat sang anak berhasil meloloskan diri, seekor citah lainnya justru mendekati Violet yang sudah tersungkur di tanah. Wanita malang itu membeli tak bergerak sama sekali. Ia berpura-pura mati ketika penjaga kebun binatang berusaha untuk menjauhkan citah tersebut dari Violet. Citah lainnya justru mendekat dan menggigit kaki Violet. Violet akhirnya berhasil lolos setelah para turis lainnya bahu-membahu menariknya keluar arena dan langsung melarikan ke rumah sakit. Bagian kepala, mata, dan kaki Violet di Melo harus dijahir. Selanjutnya lengan seorang anak bernama Chong Chong digigit oleh seorang beruang ketika bocah itu mencoba untuk memberi makan beruang di kebun binatang Henan, Tiongkok. Anak itu melompat ke atas pagar dan masuk ke kandang. Beruang pun langsung menyerang anak tersebut. Akibat serangan itu korban dilarikan ke rumah sakit, namun malang lengan kanannya tidak bisa diselamatkan. Atas peristiwa itu, orang tua sang anak menuntut uang ganti rugi sebesar 3,2 miliar rupiah sebagai kompensasi, namun ditolak pihak kebun binatang. Orang tua korban marah karena kebun binatang dianggap kurang memberikan pengamanan. Atas perselisihan soal uang ganti rugi, hal ini pun dibawa ke meja hijau. Karena pihak kebun binatang hanya menyanggupi sebesar 160 juta rupiah atas kerusakan emosional. 1,5 miliar untuk anggota badan palsu dan 240 juta rupiah untuk perawatan kaki. Pemirsa, insiden tak terduga bisa terjadi kapan saja, termasuk saat liburan. Seorang turis asal Australia terluka akibat diserunduk seekor bison saat ia sedang berlibur di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Bison memang dikenal sebagai hewan yang sangat protektif terhadap area kekuasaannya. Selain itu, bison memang terkenal sebagai hewan yang tidak bisa ditebak dan gampang marah. Apabila manusia mendekat, maka akan dianggap sebagai ancaman dan bison akan langsung menyerah. Pihak Taman Nasional Yellowstone selalu memperingatkan agar pengunjung menjaga jarak dengan bison sekitar 23 meter. Tapi yang dilakukan turis Australia itu, ia justru berdiri terlalu dekat dengan hewan bertanduk tersebut, yaitu hanya sekitar 1 meter. Sang turis memang sengaja ingin sedekat mungkin dengan bison, karena juga ingin memotretnya. Untunglah turis berusia 62 tahun itu pun hanya mengalami luka ringan, walau sempat larikan ke rumah sakit. Berikutnya pebasket Nick Young, yang juga merupakan kekasih penyanyi sekaligus model asal Australia, Igi Azalea, nyaris terbunuh karena serangan lumba-lumba. Pada 2013 silam, Nick dan Igi berlibur di Cabo San Lucas, Meksiko. Anggota tim basket LA Lakers itu sedang melakukan snorkeling dengan timnya yang lain di laut. Ia lalu melakukan apa yang dilakukan lumba-lumba liar di sana. Untuk pertama kalinya, Nick menunggangi lumba-lumba karena menyiras dan diajak bermain. Namun tak disangka, lumba-lumba liar itu membawa Nick hingga ke dasar laut. Nick tenggelam, menyadari berada dalam masalah, Nick yang berusaha melamatkan nyawanya. Ia melompat melepas pelampung dan sepatu selam lalu segera keluar dari air. Pemirsa telah tujuh keakrapan bersama hewan berakhir petaka versi on the spot.